selamat datang di channel alur Dong Hua kali ini Mimin akan membahas Dong Hua Dubu Xiaoyou episode 245 sebelum nonton jangan lupa subscribe biar Mimin tambah semangat selamat menonton film diawali si Jinny yang duduk di tebing gunung dengan mengela nafas tiba-tiba Ye Yu datang dan bertanya kenapa kamu mengela nafas setelah itu Jinny mengucapkan terima kasih kepada Ye Yu karena telah menyelamatkan keluarga Gu hari ini jika di masa depan kamu membutuhkan kami belum selesai bicara Ye Yu sudah menutup mulut Si Yu pakai jarinya dan berkata apa masih ada di antara kita mengucapkan kata terima kasih aku datang bukan untuk melihat kepala keluarga Gu Ye Yu melanjunkan lalu kamu datang untuk siapa? Jinny bertanya Ye Yu menjawab aku datang untuk seorang gadis yang sudah berjanji padaku untuk menjadi lebih kuat denganku mewujudkan impian kita menjelajahi lima benua menjadi sepasang kekasih dewa dalam belum selesai bicara Jinny menyela jangan, jangan katakan lagi baiklah aku tidak akan menggodamu lagi aku datang untuk bertemu dengan belahan jiwaku meski sejauh langit tapi deket di hatiku Ye Yu merayu Ye Yu kau sekarang semakin kuat dan melangkah jauh dan lebih jauh ke jalan Taois aku tak bisa mengejarmu Ye Yu berkata akan menunggunya tetapi Jinny tidak mau menjadi beban Ye Yu aku meningkatkan cepat dan kamu akan meningkat dengan cepat juga lalu kamu menungguku lagian kita sudah bersama demi mendapatkan bahan kultifasi seseorang harus bekerja lebih giat orang yang kuat selalu menindas orang yang lemah untuk mendaki puncak kultifasi tidak ragu menginjak orang lain Jinny ngasih tahu Ye Yu kalau dia akan mengasingkan diri jadi tidak akan bertemu sangat lama hah, bukannya lebih lama untuk bersama Ye Yu mengajak Jinny untuk ngobrol lebih intim di kamar di saat itu Guzong ngintip di balik pohon dia marah karena tubuh bintangnya dihapus oleh Ye Yu kalau tidak dia tidak akan dicuekin Sinny di saat lagi kesel Mo Wuxiang datang dan Guzong langsung menyerang tetapi Mo Wuxiang ngajak kerjasama adegan pindah Ye Yu yang lagi kultifasi tiba-tiba di langit keluar rantai apa ini kutukan Dong Sheng Zenzu Ye Yu samar-samar melihat rantai di langit setelah itu cucu Raja He Yan datang memberi tahu Ye Yu kalau kakeknya pengen ketemu Ye Yu menolak karena dia agak menganggapnya dia menolong karena wajah asistennya di tengah kemarahan Putri He Ya datang lagi satu asisten yang ngasih kabar kalau ada orang asing datang ke Dong Sheng Zenzu orang itu datang ke Akademi Ling Yang di Akademi ada orang asing yang menyerang murid-murid sehingga adik Qin langsung menyerang tapi sekali pukul terpental Guru Qin bertanya siapa anda orang asing itu bernama Fuli Uding dari Nanming Lingzu dia datang ke Akademi karena katanya Dekan punya ilmu langka jadi dia ingin mencobanya Ye Yu datang dan menangkis serangan dari mana datangnya orang cantik ini Ye Yu meledek Dekan tidak perlu turun tangan untuk orang seperti ini Guru Qin berkata Ye Yu orang ini berada di ranah tubuh Dharma kamu jangan khawatir serahkan saja kepadaku siapa kau aku adalah orang yang akan mengirimmu ke langit energi pedang yang sangat besar kalau aku tidak menghindar bisa terluka parah hari ini aku akan memberi tahumu apa itu kemampuan tak terbatas sebelum mati orang asing itu menancam jika kamu membunuhku orang-orang dari Nanming Lingzu tidak akan membiarkanmu setelah membunuh Ye Yu bertanya pada Dekan Dekan, anda tidak apa-apakan Dekan menjawab kutukan semakin melemah takutnya akan ada bencana yang menimpa Dong Sheng Senzu terima kasih sudah menonton sampai jumpa di episode selanjutnya jangan lupa subscribe like dan nyalakan loncengnya sampai jumpa